Dan inilah acara penutupan dan penghargaan Lomba Kompetensi Siswa ke-29 Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Berikutnya kita menuju ke sesi pengumuman pemenang. Pemenang juara 1 LKS SMK ke-29 tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021 secara daring. Pemenangnya adalah... Bidang Lomba Nautika Selamat Marcel Alva Jagad ABP Kabupaten Kendal. Jawa pertama bidang lomba seni lukis. Selamat Bimanusatama Kabupaten Banjar Negara. Selanjutnya bidang lomba farmasi. Selamat kepada Istiqomah Rohmah Kabupaten Rembang. Bidang Lomba Teknologi Pengolahan Panget. Ada Dewi Lestari Kabupaten Temanggul. Selanjutnya bidang lomba teknik perancangan permesinan CAD. Selamat kepada Lukman Naufala Rifki Pribadi, Kota Semarang. Bidang Lomba Teknologi Mode Selamat Tutik Mesruroh Kabupaten Semarang. Bidang Lomba Teknologi Desain Grafis. Selamat Fitrioni Nur Mubaroka Kabupaten Karanganyar. Bidang Lomba Pendataan Rambut. Selamat Kentry Egrata, Kota Surakarta. Juara pertama bidang lomba keperawatan sosial dan kesehatan. Selamat Amalia Mahmude, Kabupaten Seragir. Bidang Lomba Teknik Kontrol Industri. Selamat Suseno-Suseno, Kabupaten Kendal. Bidang Lomba Pembuatan Kabinet Selamat Hasan Nasihun Azaki, Kabupaten Kebumen. Bidang Lomba Lanskap dan Pertamanan. Selamat Ahmad Nur Fattoni dan Teddy Prio Santoso, Kabupaten Kendal. Bidang Lomba Teknologi Peternakan, Robiatul Adewiah, Kabupaten Kendal. Selamat Lukman Hidayat, Kabupaten Kendal. Bidang Lomba Sistem Otomasi Mesin Perkakas. Selamat Alvino Nanda Saputro, Kabupaten Kudus. Bidang Lomba Teknik Instalasi Kelistrikan. Selamat kepada Anugerah Sakti Bagaskara, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Elektronika. Selamat Angga Satriawan Aldi, Kabupaten Glater. Bidang Lomba Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai. Selamat Syamsul Alam Alfa Tony, Kota Semarang. Bidang Lomba Teknik Desain Laman. Selamat Muhammad Diki Afrasul Rahmet, Kabupaten Kendal. Bidang Lomba Teknik Pengelasan. Selamat kepada Agu Inus Saputra, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringen. Selamat Pajar Agengpang Budi, Kabupaten Banyumas. Bidang Lomba Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis. Selamat Yosafat Rendi Prayoga, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Teknik Rekayasa Cetak Plastik. Selamat Irfan Prianto, Kabupaten Kebumen. Selamat Bidang Lomba Teknik Media Cetak. Selamat Muhammad Reza Hoirurozi dan Diki Kurnia Setiawan, Kota Semarang. Bidang Lomba Teknik Tata Udara dan Pendingin. Selamat Hamdan Nur Rahman, Kabupaten Kebumen. Bidang Lomba Servis Restoran. Selamat Melvi L. Sanggi, Kabupaten Purworejo. Bidang Lomba Teknik Tekstil. Selamat Eva Agustina, Kabupaten Jepara. Bidang Lomba Industri Pariwisata. Selamat Agustina Hidayatullah, Kota Semarang. Bidang Lomba Mekatronika. Yassir Siril Wapoy dan Nugro Indra Kurniawan, Kota Semarang. Bidang Lomba Robotika. Selamat Ahmad Yogi Fernanda dan Deniz Jahrul Arfiansyah, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Hotel Resepsualis. Aminadun Purwitasari, Kota Magelan. Kemudian Bidang Lomba Plumbing and Heating. Selamat Rizky Dewinur Rahman, Kota Semarang. Bidang Lomba Sistem Keamanan Informasi Perusahaan. Selamat Kristian Bayu Anggoro Putra, Kabupaten Banyumas. Bidang Lomba Teknik Perancangan Model 3 Dimensi. Selamat Ahmad Dimas Sadewa, Kabupaten Kudus. Bidang Lomba Teknologi Kecerdasan Buatan. SMK Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus. Bidang Lomba Komputasi Awan. Bidang Lomba Komputasi Awan. Selamat Arga Dana Nugroho Siwi, Kota Semarang. Bidang Lomba Teknologi Keamanan Cyber. Atayar Ramadhan Yungna Pranawa dan Ivo Nabawi Setiawan, Kota Surakarta. Bidang Lomba Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor. Selamat Deta Permana Kabupaten Karanganyar. Bidang Lomba Teknik Pengukuran. Bidang Lomba Teknik Pengukuran. Selamat Kepada Muhammad Yusuf Effendi, Kabupaten Tegal. Bidang Lomba Teknik Pengukuran. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa. Ikut gregetan ya Kak Agung ya. Dan selanjutnya, Pemenang Juara 2. LKS SMK ke-29 Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021 secara daring. Pemenangnya adalah... Bidang Lomba Teknik Perawatan. dan Purworejo. Bidang Lomba Seni Lukis. Selamat Auditya Rossi, Kota Surakarta. Bidang Lomba Farmasi. Selamat Lutfi Alfiatur Rohman, Kabupaten Batang. Selanjutnya, Bidang Lomba Teknologi Pengolahan Pangan. Selamat. Zulia Nisadiah Kusmawati, Kabupaten Magelang. Bidang Lomba Teknik Perancangan Permesinan atau CAD. Hari Prajitno, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Kuliner. Selamat. Prasetyo Dwi Hernanto, Kabupaten Kebumen. Bidang Lomba Teknik Perawatan. Bidang Lomba Teknologi Model. Anissa Ramadul Karimah, Kota Surakarta. Bidang Lomba Teknologi Desain Grafis. Selamat kepada Ridho Ramadhan, Kabupaten Banyumas. Bidang Lomba Penataan Rambut. Bidang Lomba Penataan Rambut. Selamat. Gustita Putri Afriza, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Teknik Perawatan Sosial dan Kesehatan. Selamat. Anggi Eriana, Kabupaten Banyumas. Bidang Lomba Teknik Kontrol Industri. Kiki Ardanya, Kabupaten Banyumas. Bidang Lomba Pembuatan Kabinet. Selamat. Viko Perdana Putra, Kabupaten Burworejo. Selanjutnya Bidang Lomba Landscape dan Pertamanen. Selamat. Febri Aldi Awan dan Ardian Sianur Padila, Kabupaten Semarang. Bidang Lomba Teknologi Peternakan. Selamat kepada Dwi Mikhayati, Kabupaten Magelang. Bidang Lomba Teknologi Automobil Priyatama Rifky Adi, Kabupaten Pati. Bidang Lomba Sistem Otomasi Mesin Perkakas Selamat Tegar Hengki Dwi Saputro, Kota Surakarta Bidang Lomba Teknik Instalasi Kelistrikan Selamat Muhammad Abdul Harim, Kota Purworejo Selanjutnya, Bidang Lomba Elektronika Selamat Vino Majid, Kabupaten Jepara Bidang Lomba Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai Selamat Wadilah Alvin, Kabupaten Pati Bidang Lomba Teknik Desain Laman Selamat Bias Prasasta Dwi Sukma, Kabupaten Wonosobo Bidang Lomba Teknik Pengalasan Selamat Suryo Satria Permadi, Kabupaten Kudus Bidang Lomba Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan Selamat Muhammad Doni Pratama, Kabupaten Tegal Bidang Lomba Teknologi Informasi Piranti Lunak Untuk Bisnis Selamat Dimas Firmansyah, Kabupaten Batam Bidang Lomba Teknik Rekayasa Setak Plastik Selamat Alamul Huda, Kabupaten Tegal Bidang Lomba Teknik Media Setak Selamat Bagas Aryodamar Sugiharto dan Alusius Tegar Primantara, Kota Surakarta Bidang Lomba Teknik Tata Udara dan Pendingin Selamat Doni Ramadhan, Kabupaten Kendal Bidang Lomba Servis Restoran Selamat Dian Ramawati, Kabupaten Kembumen Selanjutnya Bidang Lomba Teknik Tekstil Selamat kepada Fania Lestari, Kabupaten Tegal Bidang Lomba Industri Pariwisata Selamat Naifah Maheswari Asotnes, Kota Surakarta Bidang Lomba Megatronika Selamat Dimas Amnar Abioso dan Regi Hidayat, Kabupaten Pati Bidang Lomba Robotiket Selamat Ananda Putra Afandi dan Wadel Maulana Yasa, Kota Semarang Bidang Lomba Hotel Resepsions Selamat Serni Karnia, Kota Semarang Selamat Dimas Amnar Abioso Bidang Lomba Robotiket Tidak membuat teknik peransangan moda 3D Selamat Zakir Rapatua, Kabupaten Semarang Bidang Lomba Teknologi Kecerdasan Buatan Selamat SMK Maharif Kota Mungkir, Kabupaten Magelang Kami ulang, pemenangnya adalah SMK Negeri 2 Klaten Bidang Lomba Komputasi Awet Dimas Tripamuji, Kabupaten Kebumen Bidang Lomba Teknologi Keamanan Cyber Selamat Muhammad Usman Najib dan Muhammad Iksan Aditya, Kabupaten Kudus Bidang Lomba Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor Iman Nurik Wain, Kabupaten Batang Bidang Lomba Teknik Pengukuran Selamat Dimas Nazil Huda, Kota Magelang Hadirin sekalian, langsung saja kita umumkan pemenang juara ketiga KS SMK ke-29 tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021 secara daring Pemenangnya adalah Bidang Lomba Nautica Selamat Mukromin-Mukromin dari Kabupaten Brebes Bidang Lomba Seni Lukis Selamat kepada Bulan Sinta Nuriyah, Kabupaten Jepara Bidang Lomba Farmasi Selamat Evin Otaviyah Suharda, Kabupaten Banjarman Bidang Lomba Teknologi Pengolahan Pangan Selamat Yuligus-Yuligus, Kabupaten Semarang Bidang Lomba Teknik Perancangan Pemersinan atau CAD Selamat Brandi Selamat Brandi Yunis Waro, Kabupaten Cilacap Bidang Lomba Kuliner Selamat kepada Anggono Bayu Aji, Kabupaten Wonogiri Bidang Lomba Teknologi Mode Selamat untuk Ambar Rwati Reseptian Ningrum, Kabupaten Kebumen Bidang Lomba Teknologi Desain Grafis Selamat Adim Diamar Ritwan, Kota Pegalongan Bidang Lomba Penataan Rambut Selamat Natalia Arnandita, Kota Semarang Bidang Lomba Keperawatan Sosial dan Kesehatan Selamat Silviani Darmanisya, Kota Semarang Dan Selanjutnya, Bidang Lomba Teknik Kontrol Industri Selamat Nibadiar Rafit Arken, Kabupaten Wonogiri Bidang Lomba Selanjutnya, Pembuatan Kabinet Selamat kepada Rifki Chandra Andreawan, Kabupaten Rembang Bidang Lomba Landscape dan Pertamanin Selamat Amir Trikatami dan Jamroni Jamromi, Kabupaten Tegal Bidang Lomba Teknologi Peternakan Selamat kepada Trijoko, Kabupaten Boyolali Bidang Lomba Teknologi Automobil Selamat Amat Kolin Sulisio, Kabupaten Rembang Bidang Lomba Teknologi Peternakan Bidang Lomba Sistem Otomasi Mesin Perkakas Selamat kepada Ananda Fathya Ardani, Kabupaten Banyumas Dan selanjutnya, Bidang Lomba Teknik Instalasi Kelistri Mohamad Raihan Ramadhan Ramadhanu, Kabupaten Kudus Bidang Lomba Elektronika Selamat kepada Adito Dwi Santoso, Kabupaten Pati Bidang Lomba Teknik Pemasangan Tegal Keramik Bidang Lomba Teknik Pengawasan Bidang Lomba Teknik Pengawasan Selamat, Karunia Nurrohman, Kabupaten Banyumas Bidang Lomba Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan Selamat kepada Nasihat Vaikar, Kota Pegalongan Untuk Bidang Lomba Teknologi Informasi Piranti Lunak Untuk Bisnis Selamat, Joko Suprianto, Kabupaten Glatens Bidang Lomba Teknik Rekayasa Cetak Plastik Selamat kepada Kevin Ananda Biesa, Kabupaten Wonogiri Dan Bidang Lomba Teknik Media Cetak Selamat, Ferdito Anasef Tiano dan Mohamad Maulanasyah Jihad Dari Kabupaten Jemara Bidang Lomba Teknik Tata Udara dan Pendingin Selamat kepada M. Lutfi Effendi Nur, Kabupaten Batang Bidang Lomba Teknik Tekstil Bidang Lomba Teknik Tekstil Selamat kepada Talia Saadah, dari Kota Pegalongan Bidang Lomba Industri Pariwisata, selamat Newi Mariska, Kabupaten Karanganya Bidang Lomba Mekatronika, selamat Muhammad Syamsudin dan Arief Kurnia Rahman, Kabupaten Kendal Untuk Bidang Lomba Robotikas, selamat Muhammad Kausar Izzur Islam dan Linggar Adi, Kabupaten Banjar Negara Selanjutnya, Bidang Lomba Hotel Resetions, Helga Mauli Jovinska, Kabupaten Banyumas Bidang Lomba Plumping and Hitting, selamat Amin Isya Ardian, Kabupaten Grobogan Bidang Lomba Sistem Keamanan Informasi Perusahaan, selamat Enggal Dharma Yuda, Kabupaten Merah Dan selanjutnya, Bidang Lomba Teknik Perancangan Model 3D, Muhammad Hirza Soma Fakhri, Kabupaten Jepada Selanjutnya, Bidang Lomba Teknologi Kecerdasan Buatan, selamat SMK Muhammadiyah Kudus, dari Kabupaten Kudus Bidang Lomba Komputasi Awan, selamat Muhammad Agus Adindia, Kabupaten Banjar Negara Bidang Lomba Teknologi Keamanan Cyber, selamat kepada Muhammad Nur Hidayat dan Rafi Atomloh, Kabupaten Banjar Negara Bidang Lomba Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor, selamat Sumayadi Sumayadi, Kabupaten Kendal Bidang Lomba Pemasaran Daring, selamat Ina Febriana, Kabupaten Pati Bidang Lomba Teknik Pengukuran, selamat Duistia di Kota Salatiga Kami ucapkan selamat kepada para pemenang juara ketiga pada hari ini Bagi peserta yang belum ada pada daftar tadi, yang jelas tetap semangat Mungkin kali ini namanya belum tercantum pada juara ketiga Karena kita akan membacakan untuk kategori selanjutnya Terima kasih